Halo semuanya, selamat datang di video pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kami. Perkenalkan, kami adalah tim Heber. Program kami bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama. Program ini merupakan kampanye nasal irrigation atau kampanye hidung bersih. Pihak yang menjadi mitra kami adalah driver jeep di kawasan Lereng Merapi. Sebagai tambahan, program ini juga mendukung pemanfaatan tanaman bambu dalam mengoptimalkan kampanye edukatif ini. Kawasan Lereng Merapi saat ini telah menjadi destinasi pariwisata favorit dengan berbagai wahana wisata yang ditawarkan. Salah satunya adalah Lafatur. Lafatur merupakan alternatif wisata untuk menikmati pemandangan di kawasan Lereng Merapi menggunakan mobil chip. Rute yang dilalui melewati berbagai tempat unik dengan pemandangan alam yang indah di sekitar kawasan Lereng Merapi. Rute yang dilalui, antara lain musim Merapi, Merapi Park, Stonehenge, Kaliadem, dan lain sebagainya. Dewasa ini, Lafatur telah menjadi alternatif yang diminati turis lokal maupun mancah negara. Hal ini membuat profesi driver jeep menjadi salah satu profesi yang banyak digeluti oleh warga di Lereng Merapi, terutama dari desa Umbul Harjo. Di sisi lain, menjadi driver jeep di Lereng Merapi juga berarti harus siap menghadapi resiko tertentu. Berdasarkan riset yang kami lakukan, para driver berpendapat bahwa resiko terbesar yang dihadapi adalah resiko keselamatan dan kesehatan. Setiap melakukan perjalanan wisata, Lafatur, driver jeep harus melewati jalan yang terjal dan berdebu. Sebagai informasi, jalan yang dilewati merupakan area penambangan pasir di Kali Gendol. Melalui wawancara dengan komunitas driver jeep MLCC, para driver mengeluhkan kotornya udara di daerah tersebut. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pasir dan debu material vulkanik, terlebih pada saat masa kemarau. Tim kami memperoleh data bahwa driver jeep kerap mengalami batuk dan sesak nafas. Setelah melakukan pemeriksaan dokter, penyebabnya tiada lain adalah debu vulkanik yang masuk ke saluran pernafasan. Partikel-partikel dari material vulkanik dapat terhirup dan masuk ke saluran pernafasan sehingga menyebabkan sistem pernafasan menjadi terganggu. Gejala yang timbul pada umumnya adalah batuk, sulit bernafas, nyeri dada, dan beberapa kasus yang bersifat asimptomatik. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mencegah dan mengurangi resiko penyakit saluran pernafasan bagi para driver jeep di kawasan lereng merapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut adalah menggunakan masker dan cuci hidung secara rutin. Sebagai informasi, cuci hidung merupakan salah satu kampanye yang dianjurkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB. Kegiatan tersebut berfungsi untuk membersihkan partikel kotoran yang menempel pada rongga hidung, serta untuk menekan pertumbuhan mikroba pada bagian hidung. Selain itu, kegiatan cuci hidung juga berfungsi untuk menghilangkan mediator inflamasi. Oleh karena itu, kami melakukan kampanye cuci hidung yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terkhusus kepada para driver jeep lafatur di kawasan lereng merapi. Selain itu, kawasan lereng merapi juga merupakan habitat asli dari tanaman bambu. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan para pengrajin bambu. Kami mengusulkan agar para pengrajin bambu dapat dilibatkan dalam pembuatan casing untuk botol cuci hidung dengan bahan dasar bambu. Pemilihan material bambu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para driver jeep akan pentingnya menjaga kebersihan saluran pernafasan dengan cara mencuci hidung. Selain itu, kampanye ini juga memiliki tujuan lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan bambu di desa Umbulharjo. Pada program kampanye cuci hidung yang kami lakukan, driver jeep akan diedukasi mengenai kebiasaan cuci hidung. Ada pun kampanye yang kami lakukan memenuhi standar protokol COVID-19, di mana sosialisasi dilakukan secara daring untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Ada pun alat cuci hidung yang diperlukan, kami fasilitasi agar dapat digunakan oleh para driver jeep untuk mengimplementasikan edukasi yang telah diberikan. Selain itu, hagin dan cuci hidung dari para driver jeep akan kami kontrol secara rutin melalui robot shop yang kemudian direkap pada buku laporan yang telah kami persiapkan. Sebagai nilai tambah, program ini juga melibatkan pengrajin bambu yang ada di desa Umbulharjo. Mereka dilibatkan untuk membuat casing botol alat cuci hidung, sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya kepada driver jeep, tetapi juga kepada para pengrajin bambu yang menjadi mitra program ini. Besar harapan kami, semoga kampanye yang telah dilakukan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh para driver jeep, sehingga dapat memwujudkan gaya hidup sehat yang baru, yaitu gaya hidup yang mampu mengurangi resiko penyakit pada saluran penafasan para driver jeep dengan melakukan cuci hidung secara rutin. Pada sisi yang lain, dari aspek sosial ekonomi, kami berharap edukasi yang telah disampaikan mampu meningkatkan potensi kreativitas warga yang berprofesi sebagai pengrajin bambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!